Halo Crucibors, lewat beberapa eksperimen, ternyata manusia juga bisa menciptakan makhluk baru yang belum pernah ada di dunia ini. Maksud menciptakan di sini adalah merekayasa suatu gen, serta mencampurkan dua atau beberapa unsur biologis untuk kebutuhan ilmu pengetahuan ataupun hanya sekedar iseng. Berikut ini beberapa makhluk yang berhasil diciptakan oleh manusia. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian tak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga ya, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Homunculus Sebelumnya, kita pernah membahas tentang bagaimana seorang pria menyuntikkan spermanya ke dalam telur ayam. Video selengkapnya bisa kalian lihat di kolom deskripsi video. Masih di pembahasan yang sama, kali ini seorang youtuber yang mengaku bernama Korni membuat makhluk homunculus yang kedua dan berhasil didokumentasikan melalui akun youtubenya. Kali ini dia berencana untuk memelihara makhluk ciptaannya ini. Setelah menetas, makhluk ini taruh di sebuah wadah yang diisi dengan cairan dan diberi makan dengan protein abadi seperti wortel dan labu. Diharapkan makhluk ini bisa bertahan hidup dengan menyerap dari protein yang diberikan. Tak puas sampai di situ, dia membuat homunculus yang ketiga dan ternyata bentuknya tidak sama dengan yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya bentuknya menyerupai sebuah cerobong asap, kali ini homunculusnya berbentuk seperti bintang laut dengan satu mata di atasnya yang bisa bergerak-gerak seolah melihat keadaan di sekitarnya. Agar perawatannya semakin mudah, Korni meletakkan kedua makhluk ini ke dalam satu akwarium. Dengan tujuan, dia ingin melihat reaksi apa yang terjadi jika mereka berdua dipertemukan. Dan tak disangka, homunculus yang berbentuk cerobong melekatkan mulut atasnya ke homunculus bintang laut. Pelan-pelan tapi pasti, kedua homunculus ini akhirnya menggabungkan diri menjadi satu makhluk gabungan dengan bentuk yang menyeramkan. Di sini terlihat dia memiliki gigi dan mata di atas tubuhnya. Selanjutnya, Korni memberi makan homunculus ini dengan daging, dan terlihat makhluk ini pun memakannya. Setelah makan, terlihat makhluk ini mengeluarkan sejenis asap yang keluar dari mulut atasnya. Korni sendiri tidak tahu apakah asap itu racun atau hanya bagian dari sistem pencernaannya. Rasa penasarannya makin bertambah dan membuatnya bereksperimen untuk memasukkan ikan ke dalam akwarium homunculus ini berada. Namun tak lama kemudian, ikan yang berenang agak jauh di sampingnya, terlihat seperti tertarik mendekati homunculus ini hingga mati. Curiga terjadi sesuatu dengan ikannya, Korni ingin mengambil ikannya dengan penjepit logam. Namun yang terjadi, dia malah tersengat listrik. Dan setelah diperiksa, ternyata homunculus ini mampu menghasilkan listrik tidak kurang dari 20 volt. Belum diketahui apakah eksperimen ini asli atau hanya rekayasa semata. Tidak ada ahli yang meneliti tentang percobaannya ini. Dan anehnya, channel Youtubenya juga tidak ada aktivitas sampai setahun lebih. Hingga akhirnya diketahui bahwa Korni, pemilik channel Youtube ini, meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Kamera Kamera adalah istilah yang muncul dari mitologi Yunani yang menggambarkan hibrida unik sebagai buatan abadi bukan manusia dengan bagian depan singa dan ular di belakangnya, serta kambing di tengah. Dan dari istilah tersebut, seorang penulis novel The Island of Dr. Morrow yang bernama H.G. Wells menceritakan seekor makhluk dengan ciri-ciri muka yang gendut, berat, tanpa dagu, dahi yang mundur, dan rambut yang jarang-jarang di kepala mereka. Atau lebih sederhananya disebut manusia babi. Berangkat dari gambaran itu, sekelompok tim internasional di bawah pimpinan Shark Institute berhasil menciptakan makhluk hidup gabungan atau hibrida manusia dengan hewan dalam laboratorium. Tim tersebut berhasil menciptakan kamera dengan menyuntikkan sel-sel manusia ke dalam janin babi dan membiarkannya matang bersama. Tim ini berhasil menciptakan 186 janin bersifat kamera dan diduga masing-masing janin memiliki satu di antara 100 ribu sel manusia. Mungkin kalian akan mengira jika bentuk dari makhluk ini seperti manusia berkepala babi. Ternyata kalian salah. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk membantu mengatasi sangat kurangnya donor organ pada manusia. Melihat data di Amerika Serikat, rata-rata 22 orang meninggal dunia selagi menunggu donor untuk transplantasi. Padahal setiap sekitar 10 menit, ada pasien baru masuk dalam daftar tunggu. Sebruit Sebruit adalah hasil hybrid dari kuda jantan dan zebra betina. Keledai jantan dengan zebra betina dan bisa juga zebra jantan dengan kuda ataupun keledai betina. Kawin silang ini terjadi pada awal abad 19. Namun, anak dari perkawinan silang ini tidak sepenuhnya sempurna. Hanya ada beberapa anak yang memiliki bentuk seperti keledai dengan garis-garis di tubuhnya seperti zebra. Perkembangan kawin silang ini dikenal juga dalam beberapa jenis, yaitu Zorze, Zongki, dan Zoni. Glofis Glofis adalah hewan rekayasa genetika pertama yang tersedia sebagai hewan peliharaan. Ini adalah zebra fish alami yang mengambil gen ubur-ubur bioluminensi yang ditambahkan ke DNA-nya. Awalnya, Glofis diproduksi untuk membedakannya dari populasi lain karena populasi yang semakin sedikit, tetapi malah diminati dan semakin diburu di pasar hewan meski harganya bertambah tinggi. Dolayan Dolayan adalah persilangan antara singa dan anjing. Ini mungkin contoh yang paling luar biasa tentang seberapa jauh sains dapat berjalan dengan teknik DNA modern dan fertilisasi silang. Untuk menghasilkan hewan langka yang luar biasa ini, untaian DNA individu dari masing-masing makhluk harus digabungkan dan dimasukkan kembali ke dalam sel telur induk. Hal ini mirip dengan Liger, yaitu persilangan antara singa jantan dengan harimau betina. Dengan pengecualian bahwa Liger dapat diproduksi tanpa manipulasi DNA. Terima kasih telah menonton!